Oke nanti jika sampai sudah nanti jika kita sudah sampai ke lokasi nanti akan saya lanjut lagi untuk merekamnya teman-teman ini Pak rumah siapa nih Pak Oh yang disini Oh rumah Nenek misdiam bayar yang pas tidur-tidur jalan ini di depan kita ini Oh rumahnya Oh kebonaannya kalau itu rumah Oh yang di depan sini yang sini ini cuma terponokannya dengan si kakaknya ditindak gitu dengan berdua hai 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 di rumah rumah kita sekarang menuju ke rumah Nenek mislim ya teman-teman ini rumah ponakannya dan maaf nih Pak ya saya rekam masuk kamera nih Pak ya enggak apa ya kalau rumah Neneknya di sini Pak ya Oh yang di sini rumahnya teman-teman jadi Nenek tinggal dengan siapa Pak tinggalnya dengan siapa ya dengan kakak tinggal berdua aja Pak ngisi Pak ya masih rekam dengan Bapak Pak Dusun Pak ya Pak Kades Bapak Kadesnya ini langsung turun ke lapangan yang ini berdua deh nih yang ini yang hilang kakak dengan adiknya yang hilang tuh si adiknya Oh nenek tiga sama anaknya berdua kan buah anaknya Jepang jadi Kak Pipi eh tetap tepat buah jatuh sebagai tim spiritual dari tim RFK akan coba untuk mengecek langsung kamar Nenek mislim yang hilang itu 60 tahun Pak ya umurnya ini U70-an jadi untuk pencairan secara fisik sudah dilakukan oleh tim SAR Pak ya dan kita ini mencoba dengan tim RFK saya hipnotis dari segi gaibnya Pak segi mistisnya Pak ya jadi pencairan sudah 11 hari Pak 11 hari dan belum membuahkan hasil kita coba Kak Pipi akan ini ada curhat surat Al-Quran surat ada kirim dia kalau nanti itu yang hasil itu juga tanda-tanda nyata-kara ampun iklawan ini kemarin ujir aja ada kasih ceritanya ini bantongnya Iya aneh kamu dari lu selamat menikmati terima kasih 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 semoga terima kasih 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 di sini terima kasih 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 terima kasih